Intro Varian Omicron dikabarkan bukan varian baru COVID-19 Kabar ini beredar di media sosial Akun Twitter Bernie Williams membagikan klaim ini pada 29 November 2021 Akun ini mengunggah gambar tangkapan layar berisi tabel Variance of Concern Pada situs WHO yang menunjukkan bahwa varian Omicron terdaftar pada November 2020 Benarkah varian Omicron bukan varian baru COVID-19? Dari hasil penusuran kami, faktanya WHO telah mengakui adanya kesalahan pengetikan Dikutip dari Reuters, juri bicara WHO mengatakan ada kesalahan ketik pada varian Omicron Dimana penulisan tersebut seharusnya adalah November 2021 Bukan November 2020 Halaman itu pun kemudian diperbaharui oleh WHO Dilansir dari medcom.id Varian Omicron COVID-19 pertama kali terdeteksi para ilmuwan di Afrika Selatan pada 23 November 2021 Dalam sampel yang diambil antara 14 dan 16 November 2021 Varian tersebut kemudian ditetapkan sebagai Varian of Concern oleh WHO pada 26 November 2021 Kesimpulannya, klaim bahwa varian Omicron bukan varian baru COVID-19 adalah salah Informasi ini masuk kategori jenis hoax false context atau konteks keliru False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah